Oke, nah disini kita punya soal Tentukan pH larutan dari campuran Larutan berikut Ini ada KA Ini kan kita contoh soal ini Larutan buffer atau penyangga Kalau ada KA Ini otomatis Kita dapat H+, ya Caranya gitu, kita lihat KA Ketetapan asam Ngingatnya gitu Ketetapan asam, artinya kita dapat H+, nya Nah, H+, rumusnya apa, Kak? H+, rumusnya KA Dikali Mol asam, ya Dibagi si garam Ini garam Garam atau yang Asam atau basah konjugasinya Paham ya? Oke, kita cari dulu yang asam nih Asam lemahnya Mol, asam lemah HCN Nah, ya Volume Dikali molar Jadi 100 Dikali 0,1 10, kan? Nah Karena disini Mililiter Kali molar Mili Ya, mili Jadi, satuannya itu mili mol Gitu, ya Kalau liter Kali molar Satuannya jadi mol Paham ya? Oke, ini poin penting Lalu kita cari mol Mol NACN-nya nih, ya Si garam Ya, NA ini Dari basah kuat CN ini dari Asam lemah Ya, HCN Nah, si garamnya Volume Kali molar 50 Dikali 0,2 Ya, 2 x 5 10 10 mili mol Nah, oke Ya udah Kita masukin aja KA-nya disini kan 4 x 10 Pangkat minus 5 4 x 10 Pangkat minus 5 Dikali A ya Ini asam ya Nah, 10 Mili mol Dibagi Yang basahnya Atau garamnya 10 Mili mol Juga Coret aja Kan sisanya ini Nah PH PH itu kan sama juga Dengan min log H plus Ya enggak? Iya dong Jadi Min log Nah, H plusnya disini kan ini Ya 4 x 10 Pangkat minus 5 Nah Ini min Ketemu min Jadi plus Nah, oke Ya, min log 4 Nah, ini kali masuk aja Ya Oke Nah, jadi Min log 4 ya Nah, jadi Jawabannya ini 5 min log 4 Ya Buat yang A Nah, kalau yang B Kak Oke Yang B ya Nah Kalau yang B Ini kan basah nih ya Ini KA sama KB nya ini Pasti ada ya Enggak mungkin Enggak ada Kalau Ini Penyangga nih ya Pasti ada Nah, kalau basah Artinya kita dapat OH minus Ya Nah, kita dapat OH minus OH minus itu Apakah rumusnya OH minus ini kan Punyanya basah Jadi ketetapan basah Dikali Basah Ya, basahnya Dibagi garam Nah, jadi kita harus tahu dulu nih Mol si basah ya Nah, yang basah mana? Ini kan Basah lemahnya nih ya Nah, mol NH3 Gitu Volume Kalimolar 50 Dikali 0,2 Ya 10 Millimol ya Nah Milliliter Kalimolar Lalu Yang garamnya nih ya NH4Cl Mol NH4Cl Ya Garamnya Ataupun Konjugasinya Gitu Paham ya Insya Allah kalian paham ya 0,1 100 X 0,1 10 Millimol Nah Oke, jadi Kita dapat KB-nya disini kan 1 X 10 Pangkat Millimol Ya Bilang apapun Yang dikalikan dengan 1 Hasilnya tetap Jadi kita tulis 10 Pangkat Millimol Aja ya Nah Basahnya disini 10 Millimol Dibagi Ini ya Yang garamnya 10 Millimol Juga ya Nah Ini sama Boleh kita coret Jadi dapatnya 10 Pangkat Minus 5 Nah ini kan OH minus Artinya kita dapat POH POH-nya itu Sama juga dengan Min log OH minus Ya Oke Nah OH minusnya 10 Pangkat Min 5 Nah kalian coret aja Ini minus Ini minus Lognya juga dicoret Jadi sisanya 5 kan Oke Ini bukan plus Tapi dicoret 1 Sisa 5 Nah Oke jadi kita dapat PH-nya itu PH itu kan sama juga Dengan 14 Dikurang POH Ya enggak Iya dong ya Nah jadi 14 Dikurang 5 9 Gitu Ya Nah jadi jawabannya 9 nih Buat yang B Oke Semoga kalian paham ya Nantikan juga video Berikutnya Jangan lupa buat Ekan tombol subscribe Anggap saja deh Sebagai ungkapan Terima kasih kalian Sampai jumpa Bye 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 Sampai jumpa Sampai jumpa